Sarcher itu bahannya adalah bajak Nah ini welding code-nya, ini masing-masing Kalau ini hampir semua sama, semua welding company Yang berbeda adalah company spec-nya seperti apa Apakah material Sarcher tipe 1, tipe 2 itu Test-nya berbeda-beda diperlukan Tidak semua material perlu di test Pada saat belum di roll atau sudah di roll Masing-masing berbeda Ini government regulation, ini yang berbeda Buat akhirnya membedakan masing-masing welding company Seperti apa Nah ini operational considerasi-nya seperti apa sih Fungsinya apa, apakah di rollout, apakah di rollout saja Tidak ada production di situ Production-nya kita feed ke MPSO-nya Atau masing-masing dual processing, platform-nya Design structure-nya berbeda, cost-nya berbeda Scope of-op-nya juga berbeda Buat kontraktor mengeksekusi kewajak itu Apakah kombinasi? Ya, apakah kombinasi di situ ada production juga Apakah di situ ada WLN-nya juga, itu berbeda Jadi berdasarkan fungsinya Ujung-ujungnya Ini semua Adalah ke dalam How to define scope of home Ya Tanpa scope of home yang real Itu tidak tahu Berapa estimasi cost-nya Berapa lama dikerjakan Siapa yang mengerjakan Siapa yang capable mengerjakannya Seperti apa, itu tidak akan tahu tanpa kita tahu semua hal ini Locasinya, design wave-nya berapa? Ya Current-nya gimana? Earthquake-nya apa? Di area gimana? Mirian, Natuna, Sumatra, West Java Itu berbeda Ininya, buku suci untuk earthquake Ya Marker-nya berbeda-beda Terus orientation-nya Prevalences, prevailing winds Dan karanya seperti apa? Itu menentukan Layout Layout dari Observe platform Anda tahu Anda tahu Boat landing-nya di mana Anda tahu High landing-nya di mana Anda tahu Prosesnya di mana Utilities area-nya di mana Proses area-nya di mana Ya Itu berdasarkan Prevalences Wind dan karanya Kenapa? Karena just in case Terjadi kebaparan Prevalence wind itu Sudah menentukan Larinya Api itu kemana Jadi kita menghindar Karena Sebaliknya Kita bicara Waterdeck Plus High fluctuations Ini untuk Desain Jacket Ya Pasang tertinggi Seluruh terendah Itu dilakukan Studi Ya Kita punya Namanya Med-Ocean data Itu yang Kita gunakan Untuk Men-define Waterdeck-nya Seperti apa Deck elevation Airyard equipment Jadi tinggi Antal layer Di deck Itu ditentukan Oleh Ini Equipment Yang kita pasang Passage-nya Setinggi Apa sih Apakah dia vertical Apakah dia horizontal Kalau horizontal Impact ke prosesnya Seperti apa Kalau Vertical Impact ke proses Di dalam Vesternya sendiri Seperti apakah Bukan dipasang vertical Apakah Bisa dipasang horizontal Karena kita bisa Save space Berikutnya ada Back area layout Agreement location And in area Nah ini Environmental conditions Bisa standar Extreme condition Airquake Seperti apa Scoring C-band direction Ini desain untuk Marbed Marbed itu Yang jauh-jauh Yang jauh-jauh Persentukan langsung Dengan C-band C-band Marbednya bisa dari Tayu Bisa dari apa Untuk kestabilan Daripada jaket Sebelum di Filing Nah pada Sebelum menentukan Itu Untuk Filing design Ini namanya Geotechnical Geophysical Survey Ini sipil Benar Kerjaannya Jadi Anda ke laut Anda Ambil Sampal Ambil call Ketahuan Seperti apa Geotechnical Geophysical Itu menentukan Apa Filing design Menentukan Hammer Anda bawa Hammer berapa Untuk Filing Dengan Anda Tahu Kondisi Bioteknical Geophysical Survey Anda tahu Scope of all Scope of all Artinya apa Kontraktor Yang akan Mengerjakan Pemasangan Jacket Ini Dia tahu Bahwa saya Cukup Bawa Hammer Rp. 9500 Saya cukup Bawa Hammer Segini Karena Dia bisa Saving Cost Tetapi Kalau Scope of all Yang tidak Jelas Dia akan Bawa Dua Artinya Tujuan Daripada Semua yang kita Didesain Pujungnya Adalah Men-develop Scope of all Seperti saya bilang Tadi Menyiring detail Saya suruh Para mantelnya Segala macam Itu didapatkan Untuk men-develop Scope of all Terus Nah ini Structure Begini Jacket Terus Nah ini Tau Misandar Ya Ini dapat Di kuliah Sebelumnya Mungkin dapat Terus Ini Jacket Design Ditapakan Design Seperti apa Tidak semudah Ini Kalau belum Sedikit aja Jacket ini Yang dibawah Kalau kita lihat Facilities Di tengah laut itu Ini yang Di bawah Ini Bawah 200 m 300 m Ini materialnya Bajar Ya Bajar Plac Kita roll Kita sambung Persection Joint Nanti akan Klihatan Komplikasinya Seperti apa Ini yang kita Sebut Markman Marka Ini yang akan Men-endel di dasar Ya Ini Bracing Ini Sancar Kalau Tidak Sipil Mesti tahu Menghitung kalau jaman dulu kemona atau apa ini pressing ini standar lah apalagi sekarang sudah ada yang namanya SAB, SAS, segala macam ini nutup mata kan gitu ya nutup mata kan jadi nutup mata jadi apa yang sebenarnya kita lakukan di Jakobisya reinplace dan analisis partik analisis itu kita lakukan untuk pressingnya seperti apa partiknya dia dimana terus lift analisis karena kita yang seperti SAB, untuk dionsor kita lakukan namanya printing atau reading study jadi setiap vessel, setiap equipment itu mau compressor, mau vessels, mau pops, mau basic boiler itu semua kita hitung lift analisis, kenapa? karena structure nya dia sendiri itu bisa diangkat dengan menggunakan klinjalannya dia malah patah itu lip analisis lip analisis disini kita ada PNA di atas kalau kita pasang nanti kita lihat seperti apa PNA ini, desain PNA ini gimana rigging sling ini gimana sling, circle, segala macam berkaitan dengan lifting itu harus dilakukan perhitungan di awal ada transportation ada rotation opening ini nanti kalau kita lihat ada motornya nanti ada dua pasang jakel itu ini kan gak bisa begini-begini langsung ini 100 meter ada kita langsing, buang laut floating floating, kita isi udara ini gimana cari yang biar kita ngelang nah, kita isi air sedikit sedikit ya yang bawah ini ada sectionnya ini kita langsungin ada sectionnya kantong udara namanya floating di awal kita isi udara, kita buka aja ternyata udara yang keluar airnya masuk sehingga gini tapi tetap atasnya kita handle pakai kering itu ada perhitungannya sling mana, ada 4 sling, sling mana yang boleh keluar sling mana yang boleh lemah circle desainnya gimana itu ada dari jadi menarik sebenernya circle itu jadi untunglah kalian masuk nah ini jakel desain dulu standar, itu ada nomornya dead load ada environmental load seperti apa ada riser casing so impact itu kalau jadi tambahkan apakah cukup motor lainnya ya kan jakel itu ada bisa jadi ada 4 kaki ada 8 ada 12 segala itu bergantung apa tadi fasiliti ya kita mau bangun diatasnya kalau simple perlu cukup 4 maka ada 3 report di Jawa Timur 3 aja karena cuma well hair nanti semua dikirim ke dana lebih murah makanya namanya onshore recipe facility banyak sekali tuh oke berikutnya nah ini atasnya tadi kan sudah bawahnya tuh jakelnya sekarang kita bicara diatasnya ini adalah tempat helikopter fasilitasnya jadi kalau kita bicara oil land gas itu adalah kita bicara hidrokarbon hidrokarbon itu ada gas ada air ada minyak jadi satu itu yang kita sedot ya kan yang menyedot siapa itulah drilling yang melakukan siapa kalau kopil bukan yang melakukan itu si alburten ada namanya drilling company selam bersih itu yang melakukan membantu oil company untuk drilling ya begitu drilling keluarnya yang namanya hidrokarbon itu diprosesnya disini ya proses disini apa pertama dipisahkan pasir ya kan pasir dipisahkan habis pasir dipisahkan air dipisahkan masih ada prosesnya ya kita sebut separator proses air dipisahkan secara natural gasnya naik minyaknya turun ya kan airnya kebuang proses lagi terus menerus proses sehingga yang keluar adalah gas seluruh dengan spike ya kan minyak krone oil seluruh dengan spike airnya bisa kita injek buang atau sudah kita proses kompor ya ingat proses hidrokarbon itu tiga aja ya kan gas yang kita transfer prosesnya disini bagaimana men-transfer gas pipeline lagi bisnis pipeline apa yang kita monitor di pipeline itu adalah pressure dan peratur yang diterima nanti di sumampur kayak dimana itu diterima dua itu aja kontrolnya ingat gas ini gimana temperatur gimana disana buat apa bisa potong hidroistrin segala macam kalau minyak tidak ada pipeline yang kering beda jadi wadah ini mau proses hidrokarbon bisa jadi tiga aja simpelnya gitu jadi krone keluar dari sini gas keluar sesuai dengan spike air buang itu aja simpel bagai platform seperti itu ya jadi topside desainnya makanya ada namanya jalanan-jalanan analisis pimpin analisis sama helipot desain ini biasanya jauh nah ini sama desainnya ini sama nah ini yang saya maksud tadi kenapa kita belajar project management seorang planner seorang planner kalau tidak tahu proses ini dari mana dia tahu berapa lama saya mau jaket ya berapa lama saya mau jaket ini kalau tidak tahu prosesnya adalah eh si 6 bulan saya tahu tapi jika kita tahu berapa rolling untuk piping ini eh untuk light jacket light sekian produktivity dari rolling seperti apa dimensi daripada jaket bolong ini ini bolong berapa siapa yang punya disini di Indonesia siapa yang bisa ngerolling oh pak kapasitas saya hanya maksimal 12 inci adil 20 inci bisa tapi lebih lama siapa yang bisa melakukan itu yang pada saat kita di project execution plan saya membangun begini berapa lainnya ya 12 inci siapa yang punya di Batam misalnya bisa ya atau siapa pakri ini ini yang dilakukan untuk menentukan ini produktivity ini harus mengerjakan ini ada kiri-kiri di situ berapa sih yang welding ini cacangnya berapa berapa persen di maksimal welding rejection itu semua skobobok larinya kita monitor gitu project management itu simpelnya begitu begitu kalau ini Anda tahu costnya berapa Anda tahu costnya berapa dari mana main hours seperti itu main hours dari mana schedule itu harus anda loading loadingnya beberapa orang akan mengerjakan ini load vectornya si publikator ini bisa gak itu kita belajar dari once nah ini deck deck stackingnya seperti apa ini di fabrication yang ini semua kita pasang dulu kan fasilitasnya kita pasang semua ini welding welding ini equipment yang saya bilang tadi critical critical major equipment itu ini gak dibikin di fabricationnya ini public vessel sendiri yang bikin dan bukan daripada kita kita bicara 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 semua ini gak dibikin disitu bikinnya ada ada mentornya ada kita bicara kita bicara apa seperti ini ini kalau kita tahu ini baru kita bicara nge-develop schedule baru kita bicara kita bicara nge-develop schedule tanpa tahu ini contractor akan membuat jadi komplikatif karena kesempatan contractor itu cari buah ya banyak banyak seperti apa ini ini yang kita jadi seorang engineering seorang engineer siapapun itu bekerja di kontrakter bekerja di pekerja di pekerja di pekerja di engineering company harus paham semua ini prosesnya ya nah ini berikutnya dextacking kita atasnya kita tambahkan kita tambahkan lagi ini 3D ini 3D model kita pakainya 3D model banyak model ada kita banyak ada BDM-nya ada segala macam next terus ini selanjutnya terus jadi ini proses-proses bertahap ya pemasangan nah ini kalau kita bicara tentang dextacking ini berapa ini ini kalkulasi hitungannya banyak ya berapa stress disini berapa stress disini ini kalau kita bicara samping menarik ini ya kan nah ini kita bicara structure structure kita punya area ini di Batam paling besar saat ini kita punya di Batam area besar jadi semua fasilitas offshore itu kita bangunnya di dalam nanti di bawah ke bawah boleh transporter next terus terus nah ini nah ini kalau kita bicara ini installation vessel ini yang akan membawa transportation vessel-nya ada ini yang akan memasang nanti di depan laut ya kalau kita bicara ini kp1 kalau ini kp1 ini kp1 ini kp1 ini kp1 ini kp1 itu artinya dia punya lifting char kp1 kp2 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 ada masker banyak disitu itulah perhitungan ini sama ini DB30 terus ini jadi seperti ini, nanti ditransport ke tengah laut kalau kita launching kemarin saya launching 5000 ton itu di itu kita main balas ya jadi ini, dalam-dalamannya ini ada balas tank itu semua dalam sini ini balas tank ini non-properator ya jadi dia akan ditarik oleh takut takut itu yang menarik ini jadi ini bukan jalan sendiri dia gak jenis ditarik oleh takut dia main balas disini kita akan turunkan miring seperti ini main balas berapa pompanya eksternal internalnya berapa GPM-nya berapa pada saat perhitungan itu dia turun perhitungan dia turun dia akan gampang karena ini siangin ada pernah satu kejadian karena perhitungannya kurang pas mungkin itu di launching di sini kita tetap pasangin sling circle ditangan oleh kering sampai jas-jas di tenggelam dia tukar kering ini oke terus ini teribat terus nah ini jadi kita angkat ya kita angkat caranya gimana ini kita turunkan si pas tendingnya kita buka si pas tendingnya itu kayak yang jepit-jepit selama di perjalanan ini kita buka flat part-nya ini flat part-nya ini turun ya kita siangin dia turun begitu turun ini angkat ini tidak bisa banyak terlalu angkat jadi tidak dia diangkat bukan hanya karena kering yang diangkat tapi karena ini juga turun ini turun keluar ini berhitungan sling circle lifting segala macam ada di sini band ISnya gimana ya band IS itu block-block ini untuk angkat ini di MPI atau tidak itu namanya di ITP keluar inspection testing plan saya cuma mau MPI saya nggak mau samur seperti apa safety-nya seperti apa safety factor seperti apa kalau lifting safety factornya berapa 4 itu baru lifting general belum lagi kalau kita bicara cycle cycle-nya seperti apa desainnya lain lagi sling-nya seperti apa SQL-nya seperti apa sling-nya materialnya seperti apa ada lagi berhitungan di safety factor masing-masing berikutnya ini sudutnya berapa kalau sudutnya berbeda safety factornya berbeda untuk sling safety factor yang berbeda ini juga berbeda jadi tidak semua stress di dalam sling ini sama berbeda tergantung sudut maksimal sudutnya sebenarnya yang di remanded MPI hanya 90 berbeda nah itu nanti kuliah berikutnya nah ini yang kita udah floating ini tetap kita handle ini kita buka disini ada file of ya ini kita buka kita isi yang kan turun sipil semua ngitung disini berapa tangginya kita isi berapa liftingnya gimana positioningnya biar pas dengan mendisi sipil seperti apa sipil semua next nah ini kita udah mulai angkat nih ini ini foto saya langsung di waktu kita pasang terus kita isi air di bawahnya terus kita angkat kenapa gak langsung diangkat aja kenapa kita isi air ayo kenapa biar stress dari ini tidak 100% karena 50% nya kita angkat air ya kan kalau ini kan loadnya udah ditransfer jadi dia 100% seperti ini karena air sudah nahan dia ya nah ini kita mulai piling yang saya bilang waktu itu ini kita piling piling itu kayak di bangun-bangun gedung itu kita kukul piling ini kenapa pilingnya menyilang nanti jawabannya ada di quiz ini ini kita piling begitu kita piling kita tahan kita sambung lagi seksinya berapa ini ada hitungan sendiri perseksinya berapa stressnya di mana stress paling tinggi di paling ini di mana di ujung yang diukul bener kan itu oke next ini kita tau ini kalau tadi jaket ini ini yang namanya si pastening makanya saya bilang sebelum dia ke-opsor makanya dimana boleh di luar apa di dalam dressingnya seperti apa ini untuk menahan selama perjalanan bikin dibantang dipasang di misalnya di Australia selama perjalanan ini takut itu project management juga memutuskan kenapa ini ada di bawah ini apa nih ini flame yang ini kenapa di bawah karena karena kita pasang aja di bawah si plus nanti dipasang schedule itu dia sedikit apa yang dia bisa save dari situ value improvement proses ada di situ kita bisa cepat karena kenapa lay yang dari yang memasang itu rate-nya per hari kira-kira tepap ratusan ribu US dollar per day jadi kalau bapak tahan dia sehari di tengah laut dia ratusan ribu per day bergantung jenisnya rata-rata 300-500 ribu per day per hari jadi kalau di onshore anda telat sehari bisa dihitung berapa tapi kalau di onshore anda bisa hitung berapa per hari delay paling kita bicara 100-200 orang per hari karir rate-nya dia per hari makanya sampai 500 ribu makanya planning yang bagus scheduling yang bagus menentukan bagaimana kita meng-execute projek ini kita tahu plan-nya weather forecast kapan kalau kita pasang itu setiap minggu kita lihat kapan kapan dipasang kapan angin kita punya forecast bulan april sampai juni seperti apa forecast weather kalau tidak kita akan lapan weather jelek kita bisa lompat rencana masalah oktober oktober weather jelek sampai desember kita bisa baru pasang nanti bulan marat itu semen kuat berapa cost impact nya cost mentron nanti gimana hubungan antara oil company dengan contractor kalau dia delay karena cost major without delay siapa pikir orang pantra kalau putus selainnya berapa yang dibutuh kan saya pukir saja masa mana gimana hitungannya berapa stressnya stressnya berapa jadi compare sebenarnya ilmu anda ya next nah ini delay ya kita lompat kita turunkan ya pad lagi masuk dah selesai next nah ini udah pasang ya ini waktu kita pasang ini belana belana itu 2300 ton ini 2300 ton ininya saja ini kita masang pakai dp30 kalau dpci yang saya bilang tadi engineering sudah dilakukan procurement sudah dilakukan fabrikasi sudah dilakukan ini instalasi jadi I yang kita mau kita bicara kontrol I yang ini ini instalasi ya instalasi ini kita pasang begitu instalasi selesai so begitu seperti ini apa yang terjadi ini dilakukan adalah hukum pre-commissioning commissioning and cooperation dilakukan ini kenapa sih lihat di sini begitu selesai dipasang ini drilling baru masuk sini ini kalau desainnya kita sebut ini platform based ring jadi ringnya drilling itu akan duduk di atas ini kenapa desainnya berubah desain berbeda karena dia harus menghandle beratnya drilling ring kenapa platform based ring desainnya kenapa lebih murah kenapa pakai jekap jekap itu kalau misalnya ini ada belakang dia akan berdiri di sini itu lebih murah atau di Indonesia tidak ada itulah tujuannya project exception plan search kita sourcing drilling ring yang hari di seluruh sourcing apa sih tahun ini tahun depan 2 tahun lagi semua ada datanya itu impact kepada kita punya desain gak mungkin kita datangin ring lagi di kaum komisiko datangin ke sini mahal hanya untuk mengeksekusi drilling activity lancing MPD cuma 3-6 bulan makanya kenapa kita temudin di sini yang ada platform based ring oke kita handle berapa impact pada desain cost nya kalau kita tebalkan ini mudah kita tebalkan ini karena kita handle di atas sini kalau sistem antar pun kelar di sini ya selesai sudah lagi ada pertanyaan ya temukan dulu dong terima kasih terima kasih nama 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 saya saya menanya berkaitan dengan risk assessment kalau misalkan ketika eksekusi itu online internet nyerai atau supply nyerai atau nyerai kemudian nyerai podcasting diantapos nyerai apakah proyek berhenti nah pertanyaan satu pertanyaannya ini seperti dibilang di PMI tadi ada yang namanya baseline schedule ya kan baseline itu bisa berubah besok tiba-tiba dua bulan lagi gitu berubah bisa berubah baseline schedule kalau bisa berubah ada yang namanya baseline kalau di KMP baseline itu tidak bisa berubah kalau perubahan terjadi itu namanya sudah recovery recovery plan itu adalah bagaimana kita merecover schedule projek cuma endingnya itu tetap iya kan selesainya tetap apa artinya kita bikin recovery plan cuma bukan recovery schedule aja yang ada apa disini recovery schedule itu mengandung yang namanya resource loading ya telat misalnya satu vessel telat strateginya yang awalnya anda butuh satu krim sekarang butuh dua krim karena pada saat yang sama anda memasang vessel A dan vessel B karena kenapa vessel B ini telat ya kan jadi recovery plan itu recovery schedule itu harus ada dengan memasukkan resource loading kalau tidak ada resource loading bukan recovery plan karena lama enggak ada inisiatif sementara MD tadi log makanya tadi di presentasi saya ada namanya itu di awal kita ngebut namanya key milestone key milestone dan dalam beberapa kontrak antara company oleh company dengan bank itu ada pembayaran di situ jadi begitu ada chip milestone A pasang vessel A karena menurut kita critical kita kan tahu ada namanya critical path yang mana yang critical begitu dia dapat critical itu dia chip kita bayar jadi ada usaha yang lebih dilakukan oleh pembayaran untuk meng-execute keterlambatan bisa metodenya berbeda orang yang ditambah equipment yang bertambah bisa sekuensi pekerjaan yang lupa makanya dalam picture master schedule itu ada yang namanya dia flow kita punya list misalnya 13 atau 20 equipment yang mana sih yang delay kemungkinan delay yang mana sih critical flownya udah mulai kemakan udah mulai kalau ini equipment ini telah impact ke equipment yang lain impact ke pipe impact ke instrument impact ke elektrik itu panjang jadi semua yang dilakukan harus memasukkan equipment yang berubah atau metode yang dilakukan berbeda itu yang kita rekam cuma endingnya kita tetap jadi tidak berubah endingnya kalau dia belum makan kalau dia belum makan flow langsung eksekusinya yang lebih lama eh lebih cepat karena mundur terusnya gitu ada pertanyaan lagi pada saat kita kita namanya kita sebut dalam contracting proses contracting proses itu kita lebih awal lagi kita sebut masih dalam contracting strategy contracting strategy misalnya agak berbeda kalau untuk offshore dan offshore offshore itu lebih lebih fix karena kenapa availability dari mana vessel installation ya misalnya facilities itu seperti apanya contracting strategy kita ditentukan oleh scope kita punya satu wellhead atau dua wellhead atau satu CV besar dan juga pipeline misalnya satu central processing platform berat yang misalnya 14.000 dua wellhead berat yang 2.500 satu pipeline 16 10 inci panjang 10 kilo mulai gitu per-equalification dan CV adakah company di Indonesia yang bisa mengerjakan satu budget scope ada kalau ujungnya ujungnya kita tahu kita tahu di Indonesia itu prior resepsi yang bisa mengerjakan semua scope itu dalam satu company kalau cuma satu artinya apa fail nanti detener veterinary atau ujungnya itu tidak bisa membu Anda harus melakukan karena di Indonesia sampai saat ini kontrak itu masih lokal tidak bisa Anda berikan ke company luar 35% lokal dan itu tidak mudah scope terus yang kedua berdasarkan risk 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 kalau kita split kontrak itu dimana interface interface management artinya apa pekerjaan kontrak atau A mengerjakan A habis itu dikerjakan oleh B ya kan A B ini membutuhkan data dari A S B Anda salah Anda sendiri kemakan semua jadi risk itu juga berpengaruh ada juga long lead kalau kita bicara long lead wah kita paklannya ini ribet atau di answer resepnya ini lama kita ambil kasih company C bisa kita split bagian money jadi banyak hal yang mempertimbangkan itu dilakukan di awal yang akan dilakukan setelah kita masuk tahap kontrak formation begitu kita tahu bahwa dia akan fail kontraknya tendernya kita baru berpikir oh kita split 6 bulan lagi kalau kita proses itu 3 bulan mana ada PQ ya kan big process berapa state 2 state technical commercial itu 3 bulan sampai 6 bulan sendiri ingat BPMIGAS PTK yang baik mengasalkan proses itu kira-kira 6 bulan itu jadi contracting strategy itu dari awal kita tahu scope-nya seperti apa risk-nya seperti apa interface-nya seperti apa baru kita menetapkan contracting strategy kita seperti apa itu menjelaskan tapi kalau diingatkan di perusahaan itu kan adalah schedule drive-an project jadi harus cepat pasang kenapa? karena di marketnya cepat dapat duit lebih cepat minta itu lain lagi strateginya aduh company strateginya adalah seperti itu manage interface manage risk dan manage scope-up ada nggak contractor yang capable melaksanakan atau mengeklusi satu kalau nggak kita fail satu bidar aja harga juga tidak kompetitif ya kan estimen Anda akan jauh lebih kecil daripada big price karena dia single player Lili? oke kayaknya udah cukup ya kita kasih applause dulu untuk buat soin terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati